Intro Halo penonton love Indonesia yang budiman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan tersekinya amin Langkah Sintayong semakin gila Indonesia ketiban durian runtuh Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah dan ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan punya rencana gila untuk sekuat Garuda Salah satunya juru taktik asal Korea Selatan itu ingin membentuk fondasi yang kuat di Timnas Indonesia Hal itu dilakukan karena Sintayong ingin Timnas Indonesia tetap kuat Meski dia nanti tidak lagi menjabat sebagai kepala pelatih Indonesia merupakan tim dengan rata-rata pemain tertua di Asia Tenggara Namun di tangan saya rata-ratanya menjadi 21,5 tahun Saya lebih banyak merekrut pemain muda Ucap Sintayong dalam wawancaranya dengan Myung Jiang Diul Dan diterjemahkan melalui akun Youtube Bal Minggu 9 Januari 2022 Selain banyak mengorbitkan pemain muda Pelatih berusia 51 tahun itu rupanya berniat mengubah sistem sepak bola Indonesia Dia ingin memperkuat akar sekuat Garuda agar menjadi tim yang tangguh di masa depan Sejujurnya saya datang ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya Saya tidak terlalu menitik beratkan pada prestasi Saya berpikir bahwa akar tim ini harus kuat Karena saya tidak akan terus berada di Indonesia Saya harus menempa pemain muda dan mengubah sistemnya Ungkap Sintayong Sebagai mana diketahui, Sintayong selama membesuk tim Nash Indonesia Memang kerap melakukan keputusan berani Salah satunya dengan memangkas pemain senior di sekuat Garuda Demi memberi kesempatan untuk penggawa muda Mantan pelatih tim Nash Korea Selatan itu merombak total sekuat tim Nash Indonesia Yang tampil di piala AFF 2020 Dengan banyak pembawa darah muda Seperti Witan Sulaiman berumur 20 tahun Egy Malna Fikri 21 tahun Asnawi Mangkualam 22 tahun Beratama Arhan 20 tahun Hingga Rame Romekik 20 tahun Sebelumnya Sintayong sendiri resmi menangani tim Nash Indonesia Sejak Desember 2019 Pria Korea Selatan itu diikat kontrak selama 4 tahun Salah satu event besar lainnya yang menanti dirinya Ialah Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!